akhirnya sampai jalur yang sahdu itu guys ini kalau perlawanan arah itu sampai mana soalnya ini tadi iya jalan jauh itu tahun-tahun tanggal di jalan yoo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya hasil mungkin saya untuk lokasi Yogyakarta oh yeay ini tadi dari Yogyakarta terus pambanan ambil kanan arah piuman kita mau riding lewatin jalan kanyar jalan baru sebenarnya udah baru udah lama sih cuma jalannya sih katanya sadu denger-denger lihat-lihat video itu jalannya sadu buat riding dan kebetulan ini udah orang-orang udah mulai aktivitas normal kita rating tapi tetap berusaha subscribe protocol biar gak ditangkap polisi guys guys ini jalur ini tuh katanya sih sampai ini apa gunung api purga pelanjuran apa mana sih kalau gak salah itu harusnya sana kemarin sempet nanya-nanya temen yang kebetulan rumahnya dekat sana katanya emang jalur boleh gak ditetap maksudnya udah lama aku mau lewat sini udah lama mau lewat sini belum bersampaian kemarin walau paten ini temen-temen pada pakai motor tiger tapi kita bukan club tiger ya perlu ya jadi jangan salah paham ya ketemu temen-temen ini gara-gara nya ya di grup Honda Tiger karena kebetulan dulu aku jualan kalau tiger sesaling kena COD-an ngopi akhirnya dia kapan main bareng gitu kan tapi kita bukan club tiger hanya kebetulan pakai tiger terus akhirnya kumpul ngopi bareng terus benar belok kirinya kalau gak salah ini jalan peramanan singan ya itu nanti ke jalan anyarnya itu kalau jalan barunya itu kalau gak salah belok kiri nah belok kirinya itu kalau katanya ini samping K24 ada K24 nanti depannya ini berberapa ini cuma 1 2 3 4 5 6 7 7 8 lah yang pakai varia tadi kemana update hari ini jalanan udah rame banget menurut gue sih soalnya tadi aku lewat bendukan kami joro dan ruter-ruter biasa orang naik sepeda itu rame nya oh atuh langit sini oh belok kirinya sini guys pas kondok santren modern beren halo guys ternyata tuh jalurnya jalur ke tebing breksi ane hijau karena ini pertama kali jadi aku baru tahu ini karena aku bukan termasuk biker yang suka hit mengikuti apa yang lagi hit ini jalannya sih tadi dari mulai bawah sana jalannya car kayak gini mulus tapi harus hati-hati karena kadang ada sedikit pasir atau tanah kalau banyak kurang bagus banyak kurang bagus bisa ini gak tahu mau ngapain mau makan apa gimana akhirnya sampai jalur yang sahdu itu guys jalurnya meliuk-liuk dan halus jadi ini aku gak tahu ini pentokannya ini kalau perlawanan arah itu sampai mana soalnya ini tadi jalan kampong naik turunnya yang tebing beraksi naik terus itu kan lumayan jauh itu tahun-tahun di jalan ini ada foto menek lagi baik urep pamer aku silam ya silam silam ayo jadi selamat 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 menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati 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 jalan-jalan kampung lagi ini enggak tahu ini udah mau nyampe apa gimana ini udah masuk jalan perkampungan ini yang bentuknya udah ada di buka ini ada tigre di sini ambil bantul enggak tahu di sini ikutnya gunung itu kok bantunya harusnya gitu kalau darah sini ini jalunya sekarang tuh kita mau rumahnya dimana gunung itu kek-kosbosko manapun kita enggak enggak udah enggak malu sekarang dirah pelosok sekalipun jalannya udah bagus asfalt kalau enggak asfalt corpun sekarang enggak tanggung-tanggung pucar enggak cuma menangkiri atau enggak 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 enak dulu halnya bagus jadi akses ke pelosok pun enak sekarang itu akhirnya kita yang tinggal di pelosok pun sekarang merasa bangga enggak malu kalau dulu deh bang kadang kita ngaku rumahnya mana itu katanya udah malu kan ya ya gimana ya 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 ada kenyataan seperti itu sih dalam masa muda aku sekolah kuliah itu kebetulan aku sekolah dia dibantel lah dengan kota dari kota-kota aku kan terus kuliah di Jogja itu kan sekarang mah enak dan sekarang pun orang-orang kota mainnya mulai ke pelosok mereka motoran mereka sepedaan atau mungkin mereka juga mobil lah nyari tempat-tempat yang sadu buat refresh pikiran gitu kan ini kayaknya udah mau sampai tempat temen deh kayaknya dan digunang gitu pun cowoknya cakep-cakep guys Hai yang cakep gitu loh tempatku juga cakep-cakep cowoknya yang cakep kan gitu itu kan rumah-rumah pun sekarang udah bagus-bagus bahkan rumah bagus punya mobil karena tuh kalau tadi ada kehidupan masyarakat sekarang tuh memang udah bisa dibilang maju nah dengan kehidupan yang udah mulai mapan maju itu kalau bantuan-bantuan kayak BLT atau BKH atau itu tuh kalau bener-bener tepat sasaran sebenernya bagus mereka yang hidupannya pas-pas ada segit bagus nggak BKH gitu kan jadi mengurangi mereka nggak perlu beli gelas misal nggak perlu beli telur misal jadi kan hasilnya yang mungkin bahasa bisa untuk kebutuhan yang lain entah kebutuhan anak sekolah nggak pakai gitu kan ya semoga bantuan pada tempat sasaran karena karena tempat kan kemarin karena status-status yang mereka itu kayaknya Itu aja deh 2 3 4 5 0